Pendekar Lembah Naga, Jilip 55. Bukan main kagetnya Tian Bun Huo Sio melihat kakak seperguruannya dikalahkan oleh pemuda itu. Sejak tadi, dia sudah menonton dengan metel, terbelalak, makin lama makin kagum dan heran pada pemuda bangsawan yang benar-benar amat lihai itu dan hampir dia tidak percaya melihat betapa suhengnya benar-benar kalah oleh pemuda itu. Dia pun menjadi penasaran sekali. Akan tetapi sebagai seorang tokoh besar siau limpai, Huo Sio ini tak mau menuruti rasa penasaran dalam hatinya dan tetap berdiri dengan sikap tenang. Sebagai seorang kepala bagian pelajaran silat, tentu saja suhengnya yang tadi baru saja kalah itu lebih kuat daripadanya, akan tetapi Tian Bun Huo Sio juga memiliki suatu keistimewaan yang melebih suhengnya, yaitu dalam hal ilmu ginkang atau meringankan tubuh. Setelah memperoleh kemenangan itu dengan amat mudah sesudah dia mempergunakan ilmu yang dipelajarinya dari kitab rahasia Bu Benghut Cong, Han Hou tersenyum lebar dan wajahnya berseri-seri. Hatinya merasa gembira bukan main bahwa dengan ilmunya yang hebat itu, dia sudah merobohkan Huo Sio Siao Limpai yang merupakan tokoh besar itu hanya dalam waktu tiga jurus saja. Padahal ilmu-ilmunya itu belum dilatihnya dengan matang. Makin besarlah kepercayaannya kepada diri sendiri, akan tetapi juga makin tinggilah dia memandang diri sendiri sehingga menimbulkan kesombongan. Perasaan sombong serta tinggi hati ini yang membuat dia tertawa lalu memandang kepada Tian Bun Huo Sio dan timbul pula keinginannya untuk juga mengalahkan Huo Sio ini. Dia merasa belum puas kalau hanya mengalahkan seorang Huo Sio saja, apalagi dia tadi telah menggunakan waktu seratus jurus lebih karena tadinya dia menggunakan ilmu-ilmu yang dipelajarinya dari Hek Hiat Moli. Kini dia ingin membuka mati semua Huo Sio di situ bahwa dia mampu merobohkan guru-guru mereka dalam waktu kurang dari sepuluh jurus saja dan dia merasa yakin akan dapat melakukan hal ini jika dia langsung menggunakan ilmunya yang amat hebat dari Bu Beng Hut Tong. Maka dia kini tertawa. Hahaha, lociampua, kalau engkau mau maju, aku berani pastikan bahwa aku akan mampu merobohkanmu dalam waktu kurang dari sepuluh jurus. Mendengar ini, hampir semua murid Xiaolin Pai yang mendengarnya menjadi merah mukanya dan mereka itu marah sekali. Tian Bi Huo Sio, guru dan pelatih mereka sudah kalah dalam pertandingan yang sewajarnya, namun hal ini bagi mereka tidak menjadikan rasa penasaran karena mereka telah digemleng lahir batin dan maklum bahwa menang kalah dalam adu silat adalah hal yang lumrah dan mereka pun tidak berpendapat bahwa guru mereka merupakan orang tak terkalahkan dalam dunia persilatan. Akan tetapi, ketika mendengar pemuda itu mengatakan akan merobohkan susyok, paman guru, mereka dalam waktu kurang dari sepuluh jurus, sungguh merupakan ucapan yang amat keterlaluan dan berlebihan. Mereka tahu akan kelihayaan susyok mereka yang dalam hal ilmu silat setingkat atau hanya berselisih sedikit saja daripada suyok mereka, bahkan mereka juga maklum bahwa susyok mereka ini memiliki kelebihan dalam gingkang. Maka pernyataan pemuda bangsawan itu bahwa dia akan merobohkannya dalam waktu kurang dari sepuluh jurus, sungguh merupakan suatu penghinaan yang keterlaluan. Pangeran, harap pangeran menghentikan adu kepandayan yang tiada manfaatnya ini dan suka duduk sebagai tamu terhormat atau paduka pergi saja meninggalkan tempat ini dan tidak mengganggu kami, dengan sikap amat sopan dan lemah lembut. Tian Bun Huo Xiu berkata sambil menjura dengan sikap hormat. Hahaha, sudah ku katakan tadi bahwa aku hendak menguji sampai di mana kehebatan ilmu silat dari Siaulimpai, Lociampuwa. Kalau Lociampuwa tak mau melayaniku untuk saling menyelami kepandayan masing-masing, aku pun tak dapat memaksa, hanya saja ku harap Lociampuwa suka memberi pernyataan tertulis bahwa ilmu silatku lebih tinggi daripada ilmu silat Siaulimpai. Berkerut alis pendekta yang bersikap halus itu. Dia lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Omi Tohut, apa akan jadinya kalau ada orang berkedudukan tinggi bersikap seperti ini? Pangeran, Pin Cheng tidak berwenang untuk memutuskan sesuatu mengenai tindakan yang harus diambil oleh Siaulimpai. Suhu kami sedang tidak berada di sini, adapun Pin Cheng tidak berani membuat pernyataan seperti itu. Jika tidak berani, majulah supaya aku dapat mencoba tingginya ilmu silatmu, Lociampuwa. Mulutnya saja menyebut Lociampuwa atau orang tua yang gagah dan dihormati, akan tetapi sikap pangeran itu benar-benar memandang ringan sekali. Hal ini terasa oleh Tianbun Hoshio dan dia tahu bahwa dia tidak mungkin dapat mengelak lagi, maka dia lalu menarik napas panjang. Agaknya paduka tidak akan puas apabila belum merobohkan Pin Cheng. Nah, bersiaplah. Pin Cheng hendak memperlihatkan kebodohan Pin Cheng. Sesudah berkata demikian, Hoshio itu menekan kedua kakinya di atas tanah dan di lain saat tubuhnya telah melayang naik ke atas, langsung menerjang dari atas ke arah Honhou. Uh, pangeran itu terkejut bukan main. Tak pernah disangkanya bahwa pendeta itu memiliki ginkang yang sedemikian hebatnya. Akan tetapi, dengan jalan merendahkan tubuhnya Honhou sudah dapat menghindarkan diri dan balas mengirim pukulan dari bawah. Terpaksa Tianbun Hoshio mengelak dan rejungkir balik lalu turun beberapa meter jauhnya dari pemuda itu, kemudian dia sudah menerjang lagi dengan kecepatan luar biasa. Kedua lengan bajunya yang panjang lebar itu berkibar dan menyambar-nyambar, merupakan dua buah senjata yang menotok ke arah jalan-jalan darah yang penting dari tubuh Honhou. Namun, dengan langkah-langkah Pak Kua Po yang indah dan lihai itu Honhou berhasil menghindarkan diri dengan sangat mudahnya. Kemudian secara mendadak pemuda ini berjungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas dan mulailah dia menyerang dengan kaki tangannya. Itulah jurus-jurus dari ilmu Hoa Te Sien Kun yang amat hebat itu. Tianbun Hoshio mengeluarkan seruan kaget dan biarpun dia telah berusaha mengelak secepatnya, namun serangan tangan dari bawah oleh pemuda itu tetap masih mengenai pahanya. Padahal waktu itu Tianbun Hoshio meloncat ke belakang, maka loncatannya terdorong oleh pukulan itu menjadi keras sekali dan dia melayang seperti sebuah layang-layang putus talinya, dan dari pahanya nampak darah membasai celana. Omi Tohuk terdengar seruan halus dan tahu-tahu ada seorang Hoshio tua lain yang menerima tubuh Tianbun Hoshio dengan sebelah tangannya, lalu menurunkan tubuh Tianbun Hoshio. Hoshio yang terluka pahanya itu cepat bersilah dan memeriksa lukanya yang terkena pukulan ampuh dari tangan pemuda yang mengandung hawa beracun itu. Hanhou memandang Hoshio yang baru muncul itu dengan penuh perhatian. Hoshio itu bertubuh gemuk, berwajah halus dan penuh kesabaran, akan tetapi sepasang metu yang bersinar lembut itu kelihatan amat berwibawa, usianya beberapa tahun lebih tua daripada Tianbun Hoshio dan Tianbun Hoshio. Hoshio ini melangkah maju menghampirinya lalu menjura dengan penuh hormat, sikapnya halus sekali. Omi Tohut. Dari laporan beberapa anak murid, Pin Cheng tadi mendengar bahwa paduka adalah pangeran Cheng Honhou dari kota raja. Perkenankanlah Pin Cheng mengaturkan maaf sebesarnya atas kekasaran dua orang sute Pin Cheng terhadap paduka. Hanhou tersenyum. Kedua orang Hoshio yang pertama tadi juga bersikap halus dan hormat kepadanya, dan kini sikap amat halus dari Hoshio ketiga ini dianggapnya sebagai sikap takut terhadapnya. Setelah berhasil mengalahkan dua orang Hoshio itu dia merasa makin bangga dan angkuh, memandang rendah kepada Xiao Lim Pai. Setelah dia mampu merobohkan dua orang itu, maka dia pikir bahwa untuk melawan guru mereka pun dia tentu akan menang. Dia memandang Hoshio tua yang menyebut sute kepada kedua orang Hoshio tadi, lalu bertanya, Siapakah Loh Chiamput? Omi Tohut, paduka masih begini muda dan memiliki kedudukan begitu tinggi akan tetapi paduka sudah pandai bersikap sebagai seorang gagah yang menghormati orang tua, dan telah mempunyai tingkat kepandaian yang demikian tingginya. Pin Cheng adalah Tian Sanhou Sio, murid tertua dari Suhou yang menjadi ketua Xiao Lim Pai di kudil ini. Oleh karena itu, Pin Cheng lah yang mewakili Suhou mengaturkan maaf sebesarnya kepada paduka. Hem, Tian Sanhou Sio. Kedatanganku ini bukan untuk beramah-tamah, bukan pula untuk menjadi tamu, bukan untuk mengacau ataupun mencari permusuhan. Akan tetapi, sejak kecil aku amat suka mempelajari ilmu silat dan aku ingin sekali menguji kepandaian semua tokoh persilatan, untuk melihat apakah aku telah patut menjadi jagoan nomor satu di dunia. Aku tadinya hendak mencari Tian Kahi Iho Sio untuk ku uji kepandaiannya, akan tetapi karena dia tidak ada, maka ku harap engkau sebagai murid tertua suka mewakilinya untuk menguji kepandaian denganku. Omi Tohut, mana Pin Cheng berani begitu lancang? Pendeta-pendeta tua dan bodoh seperti Pin Cheng ini mana ada kepandaian untuk memukul orang? Pin Cheng hanya dapat membaca liam keng dan apabila paduka minta petunjuk tentang peri kemanusiaan dan kehidupan, maka bolahlah Pin Cheng memberinya sebisa Pin Cheng. Akan tetapi ilmu silat. Pin Cheng tidak mengenal ilmu silat untuk memukul orang. Hem, Tian San Hoa Sio, Lociampuo seperti Anda ini tidak perlu lagi menyembunyikan kenyataan. Siapakah yang tidak tahu bahwa di samping ilmu keagamaan, para pendeta di Siaulim Si merupakan ahli-ahli silat yang pandai? Aku telah menguji kepandaian kedua orang sutemu yang ternyata tidak seberapa tinggi, maka kini aku minta Lociampuo suka mewakili Tian Kahi Iho Sio untuk mengadu kepandaian melawanku. Pin Cheng tidak berani. Jika tidak berani, harap Lociampuo suka membuat pernyataan tertulis bahwa pihak Siaulim Pai tidak dapat menandingi ilmu silatku. Ahaha, untuk membuat itu pun Pin Cheng mana berani? Sebaiknya kelak apabila Suhu telah pulang saja paduka datang kembali dan bicara sendiri kepada Suhu. Tentang kepandaian silat, di dunia ini siapakah yang dapat menentukan atau mengukur? Tian San Hau Sio, bicaramu bercabang. Jika memang ada kepandaian, hayo keluarkan untuk kutandingi. Omi Tohut, harap paduka pangeran jangan salah artikan. Memang Pin Cheng tidak pernah mempelajari ilmu untuk berkelahi, tetapi hanya pernah belajar sedikit ilmu untuk menjaga kesehatan. Hem, kalau begitu coba Lociampuo memperlihatkan ilmu untuk menjaga kesehatan itu Hon Hou mendesak dan menantang. Hau Sio ini tentu merupakan tokoh nomor satu di kudil ini sesudah ketuanya yang sedang pergi, maka hatinya belum puas kalau dia belum mengalahkan Hau Sio ini. Tian San Hau Sio tersenyum ramah, lalu dia menghampiri sebuah sapu yang bersandar di sudut ruangan itu. Beginilah Pin Cheng menjaga kesehatan, yaitu dengan pekerjaan yang bermanfaat. Misalnya menyapu lantai, sambil berkata demikian, Tian San Hau Sio lalu menggerakkan sapu tua itu dengan sekali ayun. Han Hau terkejut bukan main karena dia langsung merasakan adanya sambaran angin yang berputar-putar sehingga semua debu dan kotoran di dalam ruangan itu ikut berputaran seperti terbawa angin puyuh, kemudian semua kotoran dan debu terkumpul di suatu sudut ruangan itu. Dengan sekali ayun saja kakek itu sudah dapat menyapu lantai ruangan itu sampai bersih, dan angin yang berputar-putar keluar dari ayunan sapunya tadi saja sudah menunjukkan betapa kuatnya tenaga Sinkang dari Tian San Hau Sio. Hau Sio ini benar-benar tak boleh dipandang ringan, sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan dua orang Hau Sio pertama tadi, dan dia harus berpikir sepuluh kali terlebih dahulu untuk dapat memastikan bahwa dia akan menang melawan kakek ini. Bagus sekali. Kekuatanmu demikian hebatnya, Tian San Hau Sio, sekarang marilah kita bertanding mengadu ilmu beberapa jurus terantangnya dan dia telah melangkah maju lalu memasang kuda-kuda. Akan tetapi Hau Sio itu tersenyum dan menggelengkan kepala. Omi Tohut, Pin Cheng sudah menyatakan bahwa Pin Cheng tidak pernah mempelajari ilmu silat untuk berkelahi. Karena itu biar Pin Cheng dipukul mati pun Pin Cheng tak berani melawan dengan kekerasan. Pin Cheng hanya bisa menyapu lantai seperti tadi, tidak bisa berkelahi, jawab pendeta itu. Han Hau mengerutkan alisnya. Dia merasa penasaran sekali, akan tetapi dia pun tahu bahwa amat tidak baik kalau dia menyerang orang yang tidak akan mau melawan. Selain hal itu amat tidak baik, terutama bagi namanya yang diharapkan akan bisa disebut jagoan nomor satu di dunia, juga dia tidak sudi dan tidak tertarik. Maka dia pun menarik napas panjang, dan untuk melampiaskan rasa penasaran di dalam hatinya, dia lalu menghampiri sapu yang sudah disandarkan di pojok tadi. Di pegangnya gagang sapu yang terbuat dari kayu itu, ditimang-timangnya, kemudian digerak-gerakan seperti orang sedang menyapu, lalu diletakannya kembali menyandar dinding. Jelas aku tak akan mampu menandingi kepandayanmu dalam menyapu lantai, Tian San Huo Siu. Maafkan aku Hon Ho berkata sambil mengangguk, kemudian membalikan tubuhnya, pergi dari situ, diikuti oleh penghormatan Tian San Huo Siu yang menjura dan merangkap kedua tahgan di depan dada. Sesudah Hon Ho pergi jauh, Huo Siu muda murid Tian Di Huo Siu yang tadi dikalahkan oleh Hon Ho berkata, Omi Tohut, baiknya ada supek yang membuat diajari dan pergi. Kepandayan supek hebat bukan main sehingga pemuda sombong itu mundur tanpa berani mendesak. Tian San Huo Siu mengerutkan alisnya sambil menggelengkan kepalanya. Pangeran itu sungguh hebat luar biasa dan dunia Kang Oung tentu akan geger dengan kemunculannya, bukan hanya karena ilmunya amat tinggi, akan tetapi terutama sekali karena dia seorang pangeran. Kau kira dia takut? Kau periksa sapu itu baik-baik. Mendengar kata-kata ini, Huo Siu yang bertubuh tinggi besar itu memandang heran, lantas dihampirinya sapu yang tadi dipegang oleh Hon Ho. Nampaknya sapu itu tak apa-apa, akan tetapi begitu jari tangan pendeta itu menyentuhnya, sapu yang tadi kelihatan masih utuh itu tiba-tiba hancur berantakan. Tentu saja Huo Siu itu terkejut bukan main, kemudian mengeluarkan seruan kaget sambil melompat ke belakang. Nah, kalian lihat betapa lihai dan berbahayanya tangan pangeran itu. Pin Cheng sendiri pun belum tentu akan mampu menandingi kekuatan singkangnya yang mengandung keajaiban. Sute berdua apakah tadi mengenal gerakan-gerakannya, dan dari golongan manakah ilmu silatnya tanya Huo Siu ini kepada dua orang sutenya. Tian Bi Huo Siu dan Tian Bun Huo Siu saling pandang, kemudian menggeleng kepala dengan pandang mata, terheran. Gerakannya amat aneh dan selama hidup belum pernah Pin Cheng melihat dasar ilmu silat seperti itu, kata Tian Bi Huo Siu. Terutama gerakan-gerakannya dengan kepala di bawah dan kaki di atas itu, sambung Tian Bun Huo Siu. Seperti di dasari gerakan yoga dari India, akan tetapi tentu bercampur dengan ilmu kaum sesat. Setelah munculnya Hon Hou yang seperti badai mengamuk mendatangkan kekalutan di dalam kudil itu, suasananya menjadi sunyi dan tenteram setelah pemuda itu pergi dan para Huo Siu melanjutkan tugas masing-masing, sungguhpun badai yang baru saja mengamuk itu mendatangkan kesan di dalam hati mereka dan menimbulkan kekhawatiran. Sementara itu, Han Hou pergi dengan hati yang puas. Bagaimanapun juga, dia sudah mengalahkan dua orang tokoh besar dari Xiao Lim Pai, dan peristiwa ini saja tentu akan mengangkat namanya tinggi-tinggi di dunia Kang Ou. Dia lalu melanjutkan perjalanannya ke utara, ke kota raja, akan tetapi di setiap kota dia tentu berhenti, mencari tokoh-tokoh Kang Ou untuk diajak mengadu ilmu silat. Sudah banyak tokoh-tokoh Kang Ou yang dirobohkannya, sebagian besar dikalahkannya dengan ilmu silatnya yang memang sangat tinggi itu, akan tetapi ada pula sebagian tokoh besar dunia Kang Ou yang tidak berani melawan sungguh-sungguh sesudah tahu bahwa pemuda yang sangat lihai itu adalah pangeran Cheng Hon Hou, adik dari Kaisar. Mereka lebih baik mengalah daripada harus melukai atau salah-salah dapat membunuh seorang pangeran karena hal ini akan menimbulkan akibat yang amat hebat sekali. Maka, kemenangan demi kemenangan diraih oleh Hon Hou yang menjadi makin angkuh dan merasa bahwa sesungguhnya di ala jagoan nomor satu di dunia ini. Dan tentu saja, sepak terjangnya itu tersiar luas di dunia Kang Ou ketika berita bahwa di dunia perselatan muncul seorang jago muda yang sangat liai, yaitu pangeran Cheng Hon Hou. Bahkan tersiar pula berita bahwa selain banyak orang Kang Ou di selatan yang sudah kalah oleh pangeran ini, juga tokoh-tokoh Xiao Lin Tai Roboh pula oleh jagoan muda ini. Berita ini tentu saja disiarkan oleh Hon Hou sendiri dan para tokoh Kang Ou menjadi semakin ribut dan kagum. Pemuda itu menghempaskan tubuhnya di atas rumput hijau di bawah pohon besar yang teduh. Dia mengeluh panjang, lalu mengambil sehelai sapu tangan lebar dan menyusuti keringatnya di muka dan lehernya, memukakan cim bajunya bagian atas untuk merogoh dada dengan sapu tangannya yang kini menjadi basah kuyuk. Diperasnya sapu tangan itu sehingga air keringat mengucur, kemudian diusapnya lagi mukanya yang kemerahan. Dia mengeluh lagi. Sinar matahari amat teriknya di waktu siang hari itu, lewat tengah hari. Dan keteduhan di bawah pohon besar itu sangat nyaman. Sehabis tertimpa panas matahari setengah harian lalu duduk berteduh di tempat itu, di tepi hutan, benar-benar menimbulkan rasa nyaman. Apalagi ketika ada angin berhembus lembut, membuat muka, leher dan dada yang kini terbuka sedikit itu tertiup angin, dan nikmatnya bukan kepalang. Kulit yang tadinya gatal-gatal panas itu ditiup angin hingga terasa sejuk nyaman dan pemuda itu pun menguap. Kedua matanya mulai letih dan mengantuk. Aih! Lanmoy dan Linmoy, benar-benar memikin sengsara orang keluhnya. Dia pun merebahkan tubuhnya yang gemuk itu di atas rumput, berbantal lengan kiri, ada pun lengan kanannya memegangi golok pada gagangnya, golok besar yang diletakkannya di atas rumput di samping tubuhnya yang besar. Tak lama kemudian dia pun mendengkur, sudah tertidur dengan nyenyaknya. Pemuda itu bukan lain adalah T.E. Beng Sin, keponakan dari Kuiho Boan yang tinggal di Dusun Pek, Jun dekat Kota Raja. Pemuda bertubuh gendut berwajah lucu ini seperti kita ketahui telah meninggalkan Dusun Pek, Jun bersama Kuan Siong Bu, seorang keponakan lain dari Kuiho Boan, untuk mencari jejak Lanlan dan Linlin yang melarikan diri akibat mereka hendak diberikan kepada pangeran Cheng Honhou. Seperti telah diceritakan di bagian depan dari cerita ini, Beng Sin dan Siong Bu bersimpang jalan dan mereka tidak diperkenankan pulang oleh Kuiho Boan sebelum menemukan dua orang gadis kembar yang minggat itu. Sudah berbulan-bulan, kurang lebih enam bulan lamanya, Beng Sin mencari-cari kedua orang adik seperguruan atau adik misan itu, dan akhirnya dia memperoleh jejak mereka di daerah ini. Dia mencari terus dan siang hari itu, saking lelah dan sedihnya dia jatuh pulas di tepi hutan lebar. Betapa hati pemuda gendut ini tak akan berduka. Dia telah setengah tahun meninggalkan rumah dan tidak berani pulang karena belum juga berhasil menemukan kembali Lanlan dan Linlin. Dia amat suka kepada dua orang gadis kembar itu, mencinta mereka seperti adik-adik kandung sendiri, maka biarpun dia tidak dipesan oleh Kuiho Boan sekalipun, agaknya dia tidak mau pulang sebelum dapat bertemu dengan mereka. Kalau dia membayangkan nasib kedua orang darah kembar itu, dia merasa kasihan sekali. Secara diam-diam dia menyesalkan sikap dan tindakan pamannya yang begitu tega untuk menyerahkan dua orang puterinya kepada pangeran tanpa persetujuan kedua orang darah itu. Memang menurut pendapat umum, diambil selir oleh seorang pangeran merupakan suatu kehormatan yang besar bagi seorang gadis, dan bengsin tentu saja terseret pula oleh anggapan umum ini. Akan tetapi pemuda gendut ini tetap berpendirian bahwa betapa baikpun nasib dua orang darah itu karena telah dipilih oleh pangeran, namun karena urusan itu mengenai nasib kehidupan kedua orang darah itu, maka tentu harus mendapat persetujuan dari mereka sendiri. Saking kesalnya dan juga saking lelahnya, bengsin tidur pulas di bawah pohon dengan nyenyaknya sampai dia menengkur. Tiba-tiba dia tersempak kaget dan sebagai seorang pemuda yang semenjak kecil belajar silat, begitu terbangun dia segera meloncat dengan golok di tangan dan waspada, selingukan ke kanan-kiri. Sungguh menyeramkan melihat pemuda yang gendut dan nampak tubuhnya kokoh kuat itu berdiri tegak dengan sebatang golok yang besarnya bukan main itu di tangan kanan, golok besar sekali yang berkilauan tertimpa cahaya matahari. Bengsin memandang ke kanan-kiri dengan alis berkerut. Biarpun dia tadi tidur pulas, tak salah lagi, telinganya menangkap jeritan nyaring yang membuatnya tersentak kaget. Akan tetapi kenapa keadaan di situ sunyi saja dan dia tidak melihat atau mendengar apa-apa? Apakah dia mimpi? Tak mungkin. Tolong Gok, oh haha, tolong Gok. Bengsin terperanjat, lalu meloncat dan lari ke arah suara itu, yaitu ke dalam hutan. Dia harus membabat semak-semak belukar dengan goloknya, juga menyusup-nyusup hingga mukanya terasa gatal-gatal karena melanggar ranting-ranting semak-semak. Akan tetapi dia berlari terus dan akhirnya tibalah dia di tengah hutan. Nampak sebuah kereta tua yang ditarik oleh dua ekor kuda kurus di tengah hutan itu, di atas jalan hutan yang kasar. Lima orang laki-laki bertubuh tinggi besar dan bersikap kasar sambil tertawa-tawa sedang menarik-narik seorang gadis cantik. Ada pun seorang wanita setengah tua menangis dan berusaha mencegah lima orang laki-laki itu. Keparat Bengsin membentak dan cepat dia meloncat ke dekat kereta itu. Lima orang lelaki kasar itu terkejut mendengar bentakan Bengsin. Mereka menoleh dan melihat munculnya seorang pemuda gendut yang memegang golok yang bukan kepalang besarnya. Mereka langsung melepaskan gadis itu dan mencabut senjata masing-masing dengan sikap mengancam. Jangan takut, Nona, aku akan membahasni mereka kata Bengsin dengan sikap gagah dan dia mendekati gadis dengan ibunya itu yang dengan tubuh gemetar lalu berlindung di belakangnya. Lima orang perampok kasar itu ditimpin oleh seorang pria setengah tua yang rambutnya riap riapan dan mukanya bercambang bauk, matanya lebar serta sikapnya menakutkan sekali, membayangkan keganasan dan keliaran. Bajunya terbuat dari kulit harimau yang memperlihatkan sebelah pundak dan sebagian dari dada kanannya yang tegak. Tangan kanannya memegang sebuah penggada yang sangat besar, besar dan berat, seimbang dengan besar dan beratnya golok di tangan Bengsin. Empat orang anak buahnya berdiri di belakangnya, masing-masing memegang senjata mereka, ada yang memegang golok, ada pula yang memegang pedang atau tombak pendek. Dengan marah Bengsin bertolak pinggang dan melintangkan golok besarnya di depan tubuhnya. Hem, kalian para perampok laknat berani mengganggu wanita baik-baik di siang hari, ya? Sekarang setelah bertemu dengan cuan mudamu, kalian tentu tak dapat diberi ampun lagi. Kepala perampok itu adalah seorang yang bertubuh tinggi besar dan kuat. Pada saat dia melihat tubuh Bengsin yang gendut dan besar, bahkan lebih besar daripada tubuhnya sendiri, dan melihat pemuda itu memegang sebatang golok yang amat besar dan agaknya tak kalah berat dibandingkan dengan penggadanya, dia terbelalak dan kelihatannya agak jari. Kawan, katanya sambil mengedip-ngedipkan matu bagaikan memberi isyarat rahasia. Kita, kita bagi rata saja, dah. Berikan barang-barangnya kepada kami dan kau boleh mendapatkan orangnya. Sejenak Bengsin melongot, tidak mengerti. Akan tetapi segera dia mencak-mencak dan membanting-banting kaki kanannya. Selaka, pikirnya. Tentu kepala perampok itu mengira bahwa dia adalah sebangsa pencoleng. Ingin dia menghadapi cermin agar dapat melihat wajahnya sendiri. Benarkah wajahnya seperti wajah pencoleng? Bangsat keparat jahana melaknat bermulut busuk dia memaki-maki saking jengkelnya. Tangan kiri yang tadinya bertolak pinggang itu kini menudin ke hidungnya sendiri. Buka lebar-lebar mece bangsatmu. Kau kira aku ini orang apa? Aku adalah seorang pendekar muda, tau. Bagi-bagi nenek moyangmu itu. Hayo kalian pergi, kalau tidak, goloku yang sudah khas darah penjahat ini yang akan bicara. Wah, pendekarnya kok gendut amat terdengar seorang anak buah perampok berkata lirih. Agaknya kurang latihan, sikat saja, tua kok kata orang kedua. Didorong oleh anak buahnya, kepala perampok itu segera mengeluarkan suara gerengan dan penggada itu diputar-putar di atas kepala sampai mengeluarkan suara berdesir-desir. Tai hiap, hati-hati bisik gadis itu. Bengsin yang tadinya merasa gentar juga melihat penggada yang besar itu, tiba-tiba saja membusungkan dadanya yang memang sudah besar dan lebar itu. Dia disebut tai hiap. Dia pendekar besar. Ha! Untuk sebutan itu ingin rasanya dia menari-nari dan bermain silat mendemonstrasikan kemahirannya memainkan golok besarnya. Maka timbul keberanian dan kegagahannya, dan dia lalu menggerakkan golok sehingga nampak sinar berkelebat. Kalian mau melawan? Bosan, hidup, ya? Nah, sambut ini dia lalu membacokan golok besarnya itu ke depan. Kepala rampok yang lebih biasa menaklukan korban dengan gertakan daripada tindakan ini, cepat menangkis. Biasanya, orang sudah bertekuk lutut minta ampun kalau dia sudah memutar penggadanya, akan tetapi pemuda gendut ini tidak takut. Perampok. Penggada itu terpental kemudian terlepas dari pegangan si kepala perampok. Bengsin tersenyum-senyum, biarpun senyumnya menjadi agak kecut karena dia harus menahan rasa nyeri pada lengannya yang menjadi kesemutan karena getaran pertemuan senjata tadi. Nah, ambil senjatamu, Jahanam katanya dengan lagak gagah, sambil bertolak pinggang lagi. Tentu saja peristiwa ini mengagetkan semua perampok itu. Kepala perampok itu memiliki tenaga besar sekali. Penggada itu sekali gempur dapat menghancurkan batu karang dan dapat menumbangkan sebatang pohon sekali hantam. Akan tetapi ketika bertemu dengan golok pemuda gendut itu, ruyung atau penggadanya itu terlepas dan lengannya terasa lumpuh. Tentu saja nyalinya terbang seketika dan dia menggeleng-geleng kepalanya, lalu membalikan tubuhnya dan lari, diikuti oleh empat orang anak buahnya. Memang mereka itu hanyalah perampok-perampok kasar yang biasanya mengandalkan gertakan saja, sama sekali tidak mempunyai kepandayan berarti. Betapapun juga, kalau mereka itu bukan pengecut dan mengeroyok bengsin, tentu pemuda ini akan repot juga. Bukan main lega hati bengsin. Dia pun tertawa sambil mengamang-amangkan goloknya ke atas. Tikus-tikus busuk. Kalau lain kali bertemu denganku, jangan harap golokku akan mengampuni kalian. Gadis itu bersama ibunya lalu menjatuhkan diri berlutut di hadapan bengsin. Tai Hiap, terima kasih atas pertolonganmu, gadis yang manis itu berkata, juga ibunya mengaturkan terima kasih. Bengsin menjadi sibuk juga. Dengan tangan kirinya dia lalu menyentuh pundak gadis itu untuk membangunkannya, akan tetapi begitu jari tangannya menyentuh kulit daging yang hangat lunak, dia menggigil dan menariknya kembali. Maaf, eh haha, Nona dan Bibi, harap bangkit dan mari kuantar kalian. Ibu dan anak gadisnya itu lalu bangkit dan celingukan. Apa yang kalian cari tanya bengsin ketika melihat mereka celingukan seperti itu? Kusir kami, tadi ketika perampok-perampok muncul, dia lari entah kemana. Bengsin kemudian berteriak nyaring, hei, kusir kereta. Keluarlah, perampok telah pergi semua. Tak lama kemudian terdengar suara menjawab dan si kusir yang bertubuh kurus tinggi itu muncul dengan tubuh gemetar, muka pucat. Bengsin merasa geli sekali, apalagi melihat betapa celana kusir itu basah. Entah basah terkena air ketika bersembunyi, entah basah ngompol saking takutnya. Hayo lekas naik dan antar Nona dan Bibi ini pulang. Aku akan mengawal mereka kata bengsin dengan gagah. Gadis dan ibunya itu lalu masuk ke dalam kereta dan bengsin juga masuk ke dalamnya, duduk berhadapan dengan gadis dan ibunya itu. Kusir kereta segera menjalankan kuda dan kereta itu pun membalap keluar dari dalam hutan secepatnya. Di sepanjang perjalanan ini, ibu si gadis yang kini menjadi malu-malu dan bahkan jarang berani menatap wajah pemuda gendut yang dengan gagah perkasa sudah menolongnya itu, menceritakan siapa adanya mereka. Kiranya suami wanita itu adalah seorang piausu, yaitu pengawal barang-barang kiriman atau orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Ciyok piausu ini bekerja pada sebuah piaukiok, perusahaan pengawalan, yang bernama Hekeng Piaukiok di kota Suchow di Honan. Kami ibu dan anak baru saja pulang dari menengok keluarga kedusun, Tai Hiap. Biasanya perjalanan kedusun lewat hutan ini aman saja, namun tak nyana hari ini kami mengalami gangguan penjahat. Untung tadi ada Tai Hiap yang menolong kami. Karena biasanya aman, maka suami saya tidak mengantar. Kalau ayah ikut mengawal, penjahat-penjahat itu tentu sudah dibunuhnya kata gadis itu yang oleh ibunya diperkenalkan dengan nama Ciyok Suilan. Eh, Nona Ciyok adalah putri seorang piausu yang pandai, kenapa tadi tidak melawan penjahat-penjahat itu tanya Bengsin. Nona itu menunduk, tersenyum dan mengerling wajah pemuda gendut itu, membuat hati Bengsin berdebar tidak karuhan. Ayah melarangku belajar silat, katanya tidak pantas bagi seorang wanita, jawab gadis itu malu-malu. Dan memang betul, aku sendiri pun melarangnya, Tai Hiap. Lebih baik bila seorang wanita mempelajari ilmu-ilmu yang halus, menulis, membuat sajak, menjahit, menari, bernyanyi dan memasak. Lebih berguna kalau kelak menjadi istri orang. Ih, ibu Suilan berkata sambil menunduk, mukanya menjadi merah sekali. Tentu, tentu ilmu silat Paman Ciyokliai sekali. Bengsin berkata dan dia pun merasa sungkan dan tidak enak pada waktu ibu itu menyebut-nyebut tentang wanita menjadi istri orang. Wanita itu menarik napas panjang. Semenjak muda, suamiku paling senang dengan ilmu silat. Dia seorang kasar, Tai Hiap, akan tetapi dalam hal ilmu silat, dia cukup terkenal dan dihakeng Piyaw Kiok. Dia menjadi Piyaw Su yang diandalkan oleh majikan Piyaw Kiok. Ketika mereka sampai di rumah keluarga Ciyok yang cukup besar, mereka disambut oleh seorang laki-laki setengah tua yang kelihatan gagah dan bermata tajam. Dia ini bukan lain adalah Ciyok Piyaw Su sendiri. Betapa kaget hati Piyaw Su ini ketika mendengar penuturan istri dan puterinya bahwa kereta mereka dihadang oleh perampok dan bahwa puterinya hampir saja celaka kalau tidak ditolong oleh pemuda gendut yang terus mengawal mereka sampai tiba di rumah. Ah, si cu muncul seperti dituntun tangan Tian. Betapa besar rasa terima kasih kami kepadamu, si cu Piyaw Su itu cepat memberi hormat kepada pemuda itu. Beng Xin cepat-cepat membalas dengan menjura. Aih, Lon Hiong, aku telah mendengar bahwa engkau juga seorang ahli selat yang pandai. Antara kita sesama orang yang suka menentang kejahatan, bantu-membantu adalah wajar. Mana bisa bicara tentang budi? Piyaw Su itu merasa amat kagum dan taulah dia bahwa pemuda ini adalah seorang yang beratak gagah dan jujur. Beng Xin lalu dipersilakan masuk dan mereka pun berkenalan. Ketika Beng Xin minta diri dan berpamit, Piyaw Su itu dan istrinya menahan-nahannya. T.E. si cu sudah menyelamatkan keluargaku, berarti sudah menjadi seperti keluarga atau sahabat baik kami sendiri, mengapa begitu tergesa-gesa? Si cu akan mengecewakan hati kami sekeluarga apabila tidak mau tinggal di sini untuk beberapa hari lamanya, sekedar memberi kesempatan kepada kami untuk menyatakan terima kasih kami, Piyaw Su berkata. Oleh karena dibujuk-bujuk, akhirnya Beng Xin merasa tidak enak juga hingga akhirnya dia menyetujui. Pada sore harinya, ketika Beng Xin dan cuan rumah bercakap-cakap di kebun belakang, Ciok Piyaw Su bertanya dari mana pemuda itu mempelajari ilmu silat dan dari golongan apa. Saya belajar dari paman saya sendiri, Long Hyong. Saya sudah yatim piatu, ayah saya telah tiada dan ibu saya sudah masuk menjadi nikau dan tidak berurusan lagi dengan dunia, dan sejak kecil saya dirawat dan dididik oleh paman saya yang bernama Kuiho Boan. Karena paman saya pernah menjadi murid Gobi Pai, maka saya kira ilmu silat yang diajarkan kepada saya tentu dari aliran Gobi Pai. Wajah Ciok Piyaw Su berseri. Ah, kalau begitu kita adalah orang sendiri dia berseru girau. Ketahuilah, si cu. Aku sendiri pun adalah seorang murid Gobi Pai. Kalau begitu, Long Hyong mengenal paman saya? Piyaw Su itu menggeleng kepala. Murid Gobi Pai ribuan orang banyaknya dan berpencar di mana-mana. Menurut penuturanmu, pamanmu datang dari utara adapun aku tinggal di selatan, biarpun antara kami memiliki sumber ilmu silat yang sama, tetapi tentu diajarkan oleh guru-guru yang berbeda. Si cu, kalau boleh, aku ingin melihat ilmu silatmu. Harap kau perlihatkan ilmu golokmu, barangkali saja kita dapat saling memberi petunjuk karena ilmu kita satu aliran. Dengan girang bengsin lalu bersilat. Goloknya yang besar dan berat itu diputar sampai mengeluarkan suara berdesing sehingga nampak gulungan sinar yang besar menyambar-nyambar. Setelah selesai, Piyaw Su itu mengangguk-angguk. Ilmu golokmu sudah cukup baik, akan tetapi sayang. Bagaimana, Long Hyong? Masih banyak kekurangannya karena agaknya tercampur dengan ilmu dari sumber lain sehingga agak lemah, terutama sekali di bagian penyerangan. Ilmu golok Gobi Pai yang asli banyak menggunakan penyerangan dari bawah yang amat liat dan berbahaya bagi lawan. Coba kau lihat, akan tetapi golokmu terlampau berat untukku, si cu, maka biarlah aku memakai golok biasa dan kau lihatlah baik-baik. Ciyok Piyaw Su lalu bersilat dengan sebatang golok biasa dan gerakannya memang dikenal oleh Beng Sin sebagai ilmu golok Gobi Pai, akan tetapi terdapat perbedaan-perbedaan dan terutama sekali sesudah kakek setengah tua itu bersilat semakin cepat, gerakannya berbeda dan sekarang dia melihat berkali-kali Piyaw Su itu bergulingan kemudian goloknya menyambar-nyambar dari bawah dengan amat cepatnya. Melihat ini, Beng Sin kagum sekali. Ternyata benar ucapan Si Lulan dan ibunya bahwa Piyaw Su ini memang benar mempunyai ilmu silat yang tinggi sehingga kalau Piyaw Su ini mengawal anak istrinya, tentu lima orang perampok itu akan ketemu batunya. Lon Hyong, saya mohon petunjuk Beng Sin berkata setelah Piyaw Su itu menghentikan permainan silatnya. Piyaw Su berdiri sambil tertawa dan mengangguk-angguk, boleh, boleh, akan tetapi untuk itu si Chu harus tinggal di sini selama beberapa hari. Tentu saja Beng Sin setuju dan mengaturkan terima kasih. Mulai hari itu pemuda gendut ini menerima petunjuk-petunjuk dalam ilmu golok Gobi Pai dari Chuk Piyaw Su. Bila dibuat perbandingan, belum tentu Kui Ho Boan kalah oleh Chuk Piyaw Su, akan tetapi dalam ilmu golok Gobi Pai, memang ilmu yang dimiliki Kui Ho Boan kalah murni. Kui Ho Boan adalah murid Gobi Pai, murid mendiang Kau Kong Hau Sio, akan tetapi dia pun telah memperdalam ilmu silatnya dengan ilmu-ilmu dari sumber lain sehingga ilmu golok yang diajarkannya kepada Beng Sin sudah tidak asli lagi. Sebaliknya, Chuk Piyaw Su adalah murid Gobi Pai yang tidak mencampurkan ilmu golok itu dengan ilmu lainnya, dan selain itu, memang dia paling suka dengan senjata ini sehingga dalam hal memainkan golok dia lebih mahir. Selama kurang lebih 10 hari Beng Sin tinggal di situ, dan setiap hari dengan tekun menerima petunjuk-petunjuk sehingga kepandainya dalam hal memainkan golok dalam ilmu golok Gobi Pai menjadi lebih matang, bahkan diakini mampu melakukan jurus-jurus bergulingan yang sangat lihai itu. Akan tetapi di samping itu, juga hubungannya dengan keluarga itu menjadi semakin akrab. Pada hari ke-11, pada saat Beng Sin bermohon diri dari tuan rumah, Chuk Piyaw Su mengajaknya duduk bercakap-cakap di ruang belakang. Tiaw Su yang selama beberapa hari ini sangat memperhatikan Beng Sin dan merasa suka kepada pemuda gendut yang ramah dan jujur ini, berkata, T.E. Si Chu, ada sesuatu hal yang ingin saya tanyakan kepada Si Chu, harap Si Chu tidak menjadi kecil hati. Ah, Long Hyong sudah begitu baik kepada saya, seperti seorang guru saya, mengapa masih begitu sungkan? Kalau ada sesuatu, tanyakanlah saja tanpa ragu-ragu. Begini, Si Chu. Hal ini sudah saya bicarakan dengan istri dan putri kami, dan kami ingin sekali tahu apakah Si Chu sudah berkeluarga? Maksud saya, apakah sudah menikah? Pertanyaan ini membuat Beng Sin yang jujur terbelalap aheran, akan tetapi cepat-cepat dia menggelengkan kepala. Dan sudah bertunangan ataukah belum? Belum, Long Hyong, akan tetapi kenapa? Bagus. Ketahuilah, Si Chu, setelah berkenalan dengan Si Chu, apalagi mengingat betapa Si Chu telah menyelamatkan putri kami dari bahaya, maka kami mengambil keputusan hendak menyerahkan putri kami kepada Si Chu, yaitu kami ingin mengikatkan perjodohan di antara putri kami dengan Si Chu, harapan kami agar Si Chu tidak menolak maksud baik kami ini. Tentu saja Beng Sin menjadi kaget dan bingung bukan main, tidak tahu harus menjawab bagaimana. Mukanya yang gemuk menjadi kemerahan sebab memang sesungguhnya dia sama sekali belum berpikir tentang perjodohan, sungguhpun dan biang dia merasa telah jatuh cinta kepada Lin Lin, adik misalnya itu. Ini, ini, saya belum pernah berpikir tentang perjodohan, Long Hyong, dan pula, tentu saya harus bertanya dahulu kepada paman saya sebelum memberi keputusan, katanya gagap. Tiausu itu tersenyum sambil mengangguk-angguk. Sikap pemuda ini jelas menunjukkan bahwa pemuda ini masih hijau dan polos, masih seorang perjakatulan sehingga hatinya menjadi semakin suka. Tentu saja, Si Chu. Sewaktu-waktu aku akan pergi mendatangi pamanmu itu untuk minta persetujuannya. Dalam waktu dekat aku akan mengunjungi Dusun Pek Jun untuk bicara dengan pamanmu kalau saja engkau sendiri sudah setuju. Kecuali kalau Si Chu menolak karena anak kami memang buruk rupa dan bodoh. Ahaha, tidak, tidak demikian, Long Hyong. Putrimu adalah seorang gadis yang cantik dan baik, akan tetapi harap Long Hyong tidak tergesa-gesa sebab terus terang saja, keluarga kami sedang mengalami persoalan yang menyedihkan. Paman saya sedang dalam duka karena kehilangan kedua orang putrinya, bahkan saya sekarang ini pun sedang dalam tugas untuk mencari jejak kedua orang adik misalnya saya itu. Sudah setengah tahun saya meninggalkan rumah dan belum juga berhasil. Saya sudah menemukan jejak mereka ke daerah ini, akan tetapi belum juga berhasil menemukan kedua orang adik misalnya saya itu. Ahaha, Cilok Piausu nampak terkejut, kalau saya boleh tahu, apakah yang terjadi, Si Chu? Siapa tahu saya dapat membantumu. Dengan singkat Beng Sin menceritakan peristiwa yang menimpa diri dua Piau Moe-nya, adik perempuan misalnya, itu. Dia sudah percaya kepada Piausu ini yang telah dianggap sebagai guru sendiri. Tentu saja dia tidak bercerita terlalu banyak, hanya menceritakan bahwa dua orang gadis kembar itu melarikan diri akibat tidak mau dijadikan selir pangeran dan sekarang dia harus mencari mereka sampai dapat. Mendengar cerita ini, Cilok Piausu menjadi terheran-heran. Diangkat selir oleh pangeran adik kasar? Itu merupakan kehormatan yang amat tinggi. Kenapa mereka melarikan diri? Eh, haha, tadi kau bilang mereka itu adalah saudara kembar? Ahaha, betapa kebetulan sekali tiba-tiba Piausu itu berkata dengan wajah berseri-seri. Aku, aku tahu di mana adanya mereka. Ahaha, kenapa tidak sejak dulu engkau menceritakan padaku, Si Chu? Mari, mari kau ikut aku. Bukan main kagetnya Deng Sin mendengar ini. Tidak disangkanya sama sekali bahwa Piausu ini justru tahu tentang Lanlan dan Linlin. Benarkan engkau tahu, Long Hyong? Di mana mereka? Agaknya tidak salah lagi. Majikanku, yaitu ketua atau pemilik Hekeng Piaw Kiyok sudah memungut sepasang gadis yatim piatu sebagai anak-anak angkatnya. Agaknya mereka itulah adik-adikmu itu. Tidak salah lagi. Mereka pun pandai ilmu silat. Majikanku melihat mereka ketika mereka dibajak di sungai Wongho dan majikanku menolong mereka, lalu membawa mereka pulang dan mereka diambil anak angkat. Bergegas mereka lalu pergi ke rumah ketua Hekeng Piaw Kiyok yang bernama Chiangloh, yaitu seorang Piausu Kawakan yang tidak memiliki keturunan dan yang pada beberapa bulan yang lalu telah mengangkat dua orang gadis kembar menjadi anak-anak angkatnya. Setelah tiba di situ, mereka disambut oleh Chiangloh sendiri. Begitu bertemu, Chiwok Piausu cepat memberi hormat dan berkata, Chiangplako, di mana adanya dua orang anak angkatmu itu? Bila tidak salah, mereka itu adalah adik-adik Piaw dari T.E. Situ ini yang mencari-carinya. Mendengar ucapan itu, Chiangloh mengerutkan alisnya dan menarik napas panjang, lalu memandang kepada pemuda gendut itu sejenak, kemudian tanpa menjawab pertanyaan pembantunya itu dia lalu bertanya kepada Beng Sin, apakah engkau mengenal seorang pemuda bernama Kuan Suongbu? Tentu saja. Beng Sin menjawab. Dia adalah kakak misanku pula, dan juga masih kakak misan dari kedua orang adik Klan dan Lin, sepasang gadis kembar yang saya cari itu. Tiawusu berusia 50 tahun lebih itu mengangguk-angguk, lantas kembali menarik napas panjang. Harap kalian suka duduk dan mendengarkan ceritaku. Namun agaknya kedatanganmu terlambat, orang muda. Tentu saja Beng Sin kaget sekali. Dia lalu cepat duduk bersama Chiangloh Piawusu kemudian dengan hati tegang dia bertanya, terlambat bagaimana, Long Hyong? Baru tiga hari yang lalu datang seorang pemuda yang bernama Kuan Suongbu itu, dan ternyata kedua orang anak angkatku itu mengenalnya sebagai kakak misan. Kemudian mereka berpamit karena dua orang anak angkatku itu terpaksa harus pulang ke Dusun Pek Jun di utara bersama Piawuko, kakak misan, mereka. Walaupun dengan hati sangat berat, tentu saja aku tidak berhak untuk melarang mereka. Wajah Beng Sin berseri-seri. Ahaha, saya girang mendengar hal ini, Long Hyong. Syukurlah kalau kedua Piawmoi telah pulang bersama Kuan Tuaku. Dan sebagai kakak misannya saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Long Hyong yang telah menolong mereka, bahkan bersikap baik kepada mereka, menampung dan memelihara mereka selama ini Beng Sin lalu bangkit berdiri dan memberi hormat. Chuan rumah itu balas menghormat. Hem, engkau sungguh baik sekali si Chu, jauh lebih baik daripada kakak misanmu itu yang kelihatan angkuh. Sebaiknya kalau si Chu cepat menyusul mereka, karena hatiku akan merasa lebih tenang kalau si Chu sendiri yang mengantar mereka pulang. Beng Sin bergegas pamit dan kembali bersama Chiyok Piawusu. Dia langsung mengemasi pakaiannya kemudian berangkat hari itu juga setelah berjanji kepada Chiyok Piawusu untuk membicarakan hal usul perjodohan itu kepada pamannya. Juga di dalam kesempatan ini Beng Sin berpamit kepada Nyonya Chiyok dan kepada Siulan yang nampak berduka, akan tetapi dia melihat betapa darah ini makin cantik saja.